Dengan tujuan untuk mewujudkan generasi muda yang cinta Allah dan Rasulnya, KKN IAN Pekalongan Pogja 11 Angkatan 45, Kelurahan Noyontaan Sari, bersama pengurus Ibnu IPPNU setempat gelar Festival Anak Salih Indonesia dalam memperingati Hari Santri Nasional 2018. 56 santri dari 4 TPK di wilayah Kelurahan Noyontaan Sari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, turut semarakan lomba yang dikelar dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Tingkat Kelurahan Setempat. Kerjasama yang terjalin antara remaja organisasi Ibnu IPPNU dan mahasiswa KKN IAN Pekalongan Pogja 11 ini direalisasikan dalam berbagai kegiatan lomba, diantaranya lomba azan, lomba tartil, lomba sholat berjamaah, dan lomba hafalan doa sehari-hari. Dalam kesempatan tersebut, lurah setempat sumadi juga sangat mengapresiasi dengan kegiatan ini. Menurutnya bukan tentang lombanya, melainkan lebih dari itu, mulai pendekatan dan edukasi dari segi agama ini, banyak sekali manfaat yang disampaikan dan diperoleh warganya, terutama generasi muda. Demikian halnya disampaikan Koordinator KKN IAN Pekalongan Kelurahan Noyontaan Sari, Muhammad Basit. Untuk kegiatan hari ini, Festival Anak Sandri kita kerjasama dengan pimpinan ranting Ibnu IPPNU Kelurahan Noyontaan Sari, di mana kita dari tim Koordinator KKN 45 Kelurahan Noyontaan Sari mengelaksanakan Festival Anak Sholat. Sementara itu, Ketua Ibnu Kelurahan setempat menyampaikan, dengan adanya mahasiswa KKN IAN Pekalongan ini, kegiatan kepemudaan menjadi lebih aktif. BIAN juga menyampaikan terima kasihnya, karena berkat kehadiran mahasiswa KKN di Noyontaan Sari, peringatan Hari Santri Nasional, untuk pertama kalinya dapat dikelar di Kelurahan tersebut. Cukup, Alhamdulillah cukup bangga dari antusias para santri dan santriwati dari DPG, kemudian kami berdekat, nanti setiap tahun bisa melaksanakan Festival Anak Sholat. Kalau ini peran serta dengan adanya teman-teman KKN ini, seperti apa harapan yang mungkin? Kami syukur Alhamdulillah bisa mendapatkan rekan dari mahasiswa KKN, kemudian kami bekerjasama untuk dapat melaksanakan Festival Anak Sholat ini, walaupun ada sedikit kendala-kendala, tapi dapat kita atasi bersama. Sebagai penyemangat bagi generasi muda, santri di lingkungan Kelurahan Noyontaan Sari, selain trofi penghargaan, panitia juga bersama mahasiswa KKN dan Kelurahan juga menyediakan uang pembinaan bagi masing-masing pemenang lomba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.